Kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat media pembelajaran berbasis game atau permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat media pembelajaran berbasis game atau permainan. Nah, yang pertama silahkan masuk ke browsernya dulu, kemudian ketikkan kata seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita klik yang sebelah sini. Coba secara gratis ini, kita klik ya. Kemudian sobat belajar, disini terdapat dua pilihan, ya. Kita pilih yang bagian kanan ini. I want to create a horse a game, karena kita ingin membuat gamenya, ya. Kita klik yang sebelah sini. Nah, sobat belajar, silahkan kita membuat akun terlebih dahulu, ya. Boleh memakai cara manual atau juga masuk melalui akun Google. Namun, disini saya membuat akun melalui email Google, ya. Jadi, nanti langsung bisa lebih cepat. Disini, saya klik yang sebelah sini, ya. Register with Google. Kemudian, silahkan pilih akun email yang akan didatarkan. Kemudian, silahkan lengkapi profile. Misalkan, disini saya sebagai guru. Kemudian, kita klik save. Oke, kemudian kita bisa klik start tour sebelah sini. Kita close. Nah, kemudian, inilah tampilan awal voice measure kita, ya. Disini masih kosong, karena kita baru pertama kali masuk dan belum membuat gamenya. Nah, sobat belajar, bagaimana cara membuat gamenya? Caranya, kita bisa mengklik sebelah sini, make a game ini. Kita bisa langsung klik saja di sebelah sini. Kemudian, disini ada dua pilihan, ya. Sobat belajar, kita bisa menggunakan template, atau kita juga bisa membuat sendiri, ya. Dari Pixabi, atau juga kita upload. Namun, disini saya akan membuat dari template yang sudah tersedia, ya. Jadi, nanti kita tinggal mengedit saja. Kita pilih yang dari template ini, form template ini, kita klik. Nah, disini akan ada banyak pilihan template, ya. Yang bisa kita pilih. Nanti, silakan disesuaikan sendiri, menurut kebutuhan dari sobat belajar masing-masing. Misalkan, saya ingin memilih yang ini, ya. Saya klik. Nah, sobat belajar, bagaimana cara mengatur permainannya? Cara mengaturnya ada di sebelah kanan, sebelah sini, ya. Nah, ini. Ini ada space, ada yang square, atau ada yang circle. Ini untuk menyetting nomor yang ada di sini, ya. Bisa kita lihat. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Apakah bentuknya mau lingkaran, atau mau kotak seperti ini. Kemudian, jika ingin memperbesar nomornya ini, ada di sebelah sini, nah, ini kita geser saja. Misalkan, kita mau memperbesar, ada di sini, ya. Atau, jika kita ingin mengubah warna nomornya, ya, kita bisa klik di tanda ini. Misalkan, kita mau ganti warna merah, misalkan. Nah, kita bisa atur di sini. Atau juga, misalkan, nomor yang ada di sini mungkin kurang. Misalkan, sobat belajar mau menambahkan, ya. Di sini kan ada 5. Misalkan, sobat belajar mau menambahkan juga bisa. Langsung saja di klik di tempat yang kosong. Maka akan muncul nomor yang baru. Namun, jika ingin menghapus kembali, bisa klik kanan pada nomor tersebut. Kemudian, bisa langsung di delete. Seperti itu, ya. Sobat belajar. Kemudian, kita fokus lagi di menu sebelah kanan ini. Ada player movement. Nah, di sini ada answer correct. Maksudnya adalah, jika nanti siswa menjawab soalnya dengan benar, atau menjawab quiznya dengan benar, maka nanti mereka akan naik satu tingkat. Ya, misalkan, nomor 1 berhasil. Maka, siswa akan naik di nomor yang 2. Nah, kemudian di sini ada lagi answer incorrect. Nah, ini ada answer incorrect. Maksudnya adalah, jika nanti siswa gagal atau salah menjawab soalnya, maka siswa akan turun lagi satu tingkat. Ya, jadi di sini kita atur. Di sini kan masih 0 ya. Ini kita isi 1 saja. Yang artinya nanti, ketika siswa menjawab salah, maka mereka nanti akan turun tingkat. Namun, jika menjawab dengan benar, maka nanti mereka akan naik satu tingkat. Kemudian di sini ada musik, ya, sebat belajar. Di sini juga terdapat back sound. Nanti silakan dipilih sendiri, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian, jika sudah diatur semuanya, kita bisa langsung mulai membuat pertanyaannya. Kita bisa klik sebelah sini, vision ini. Kemudian, sebat belajar, kita bisa langsung menambahkan soalnya di sebelah sini ya, di sebelah kiri ini. Nah, di sini nanti kita langsung bisa menambahkan soalnya. Nah, di sini kita juga bisa memilih tipe atau jenis soalnya ya, di bagian paling atas ini. Nah, ini kita bisa mengatur tipe atau jenis soalnya. Misalkan mau multiple choice atau pilihan ganda, atau true and false, juga bisa. Nah, nanti silakan diatur sendiri ya, menurut kebutuhan dari sobat belajar masing-masing. Misalkan, saya di sini memilih multiple choice. Kemudian, di sini kita juga bisa mengatur poin, atau nanti setiap soal nanti diberikan poin berapa, kita juga bisa mengatur di sini. Nah, silakan nanti diatur ya, sobat belajar. Misalkan saya 20, kemudian kita bisa langsung menambahkan soalnya di sini. Kemudian, kita ingin menambahkan gambar, kita bisa klik di sebelah sini ya. Nah, ini untuk menambahkan gambar. Kita klik. Misalkan, saya mau mengunggah dari komputer saya. Kita klik di sebelah sini. Nah, terhasil ya, sobat belajar. Di sini kita juga bisa menambahkan video dari YouTube. misalkan mungkin mau menambahkan di YouTube juga bisa. Atau, jika ingin menambahkan suara, di sini sobat belajar juga bisa ya. Nanti juga bisa direkam suaranya, atau juga mengupload dari perangkat komputer sobat belajar. Nah, di sini silakan diisikan juga pilihan jawabannya ya. Di sebelah sini. Kemudian jika sudah, jangan lupa kita memberikan kunci jawabannya, agar nanti bisa terkoreksi secara otomatis ya. Di sebelah sini, kita bisa mengklik centangnya, salah satu jawaban yang benar. Misalkan jawaban yang benar ini, maka kita centang sebelah sini, nah, sampai dia berwarna hijau. Kemudian, jika ingin menambahkan soal yang baru, kita bisa klik add version sebelah sini. Kita klik. Kemudian, silakan diisikan soalnya ya, sobat belajar. Untuk banyak soalnya ini, disesuaikan dengan permainan kita yang awal tadi ya. Di permainan kita yang awal tadi, kita memberikan berapa nomor. Nah, nanti jumlah soalnya juga disamakan dengan jumlah nomor yang ada di permainan kita yang awal tadi. Berhubung permainan yang saya buat tadi, ada 5 nomor. Berarti di sini saya membuat 5 pertanyaan. Begitu ya, sobat belajar. Nah, sobat belajar, jika sudah selesai membuat soalnya, kemudian kita pilih yang sebelah sini, setting ya, kita atur dulu soalnya. Kemudian, silakan kita buat judulnya dulu. Kemudian, silakan diisi deskripsinya di sebelah sini. Kemudian, jika sudah, kita bisa memilih bahasanya. kemudian kategorinya. Kemudian, kita klik more option ini. Nah, di sini ada 2 pilihan ya, sobat belajar. Kita pilih yang everyone saja, agar nanti bisa dilihat oleh semua orang. Ya, kemudian, jika sudah, kita bisa klik finish sebelah sini. Nah, sobat belajar, kita sudah selesai membuat game pembelajarannya ya. Kemudian, kita klik saja di ruang kosong. Kemudian, bagaimana cara memainkannya? Cara memainkan game ini, yaitu, kita klik tombol play sebelah sini. Kita klik saja. Kemudian, di sini ada 2 pilihan ya, sobat belajar. kita bisa langsung memainkan game ini, atau juga kita bisa membuat untuk homework atau PR di rumah. Namun, kali ini kita akan langsung bermain saja. Maka dari itu, kita pilih yang live rest ini ya. Kemudian, kita klik continue sebelah sini. Kemudian, di sini ada random quiz berarti untuk mengacak pertanyaan. Kita aktifkan saja ya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung memulai permainannya dengan kita mengklik tombol go sebelah sini. Nah, sobat belajar, di menu sebelah kanan ini kita bisa lihat, di sini kita juga bisa mengatur peritanya ya. Quiz ini mau ditayangkan berapa menit. Di sini, saya contohkan, saya bergeras di 15 menit ya, untuk quiz ini. Kemudian, kita juga bisa menampilkan timer atau waktunya di atas itu dengan mengklik di sini, show ini, kita klik. Nah, maka dia akan muncul di atas sebagai penanda waktunya. ya, nanti untuk memulai pemerintahnya ini, bisa kita klik tombol sebelah sini. Oke, kemudian, agar siswa bisa mengakses permainan ini, maka silakan kopikan saja link yang ada di sini. Nanti, silakan dikopi, kemudian dikirimkan, bisa melalui WhatsApp atau social media yang lainnya. nanti siswa langsung bisa mengklik dan langsung bisa mengerjakan game permainan ini. Nah, sobat belajar, di sini saya contohkan siswa tersebut sudah mengklik link ini ya. Jika nanti siswa sudah mengklik link tersebut, maka nanti siswa diarahkan untuk memasukkan namanya. Ya, kita masukkan namanya dulu. kemudian kita klik bermain sebelah sini. Bisa kita lihat di monitor guru nama tersebut juga akan muncul ya. Nah, sobat belajar, jika nanti semua siswa sudah ikut join atau sudah masuk di sini nama-namanya, maka kita bisa langsung memulai permainannya. ya, dengan cara kita klik di sini, kita klik start sebelah sini untuk memulai permainannya. Jika nanti semua siswa sudah berkumpul, kita klik start. Kemudian untuk timernya ini, sebelah kanan ini, kita juga nyalakan ya. Kita klik sebelah sini. Kemudian nanti siswa langsung bisa bermain. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Nah, sobat belajar, jika nanti semua siswa sudah selesai mengerjakan kuis ini, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini Kita bisa klik close terlebih dahulu Kemudian ketika dihapis siswa nanti, ketika siswa sudah selesai mengerjakan kuisnya Maka nanti mereka juga akan mendapatkan notifikasi ya Mereka mendapatkan peringkat berapa, seperti ini Kemudian kita bisa klik lanjutkan pertanyaan sebelah sini Kemudian ketika nanti permainan sudah selesai, maka dihapis siswa mereka juga bisa mengecek ya Pertanyaan yang benar, yang apa, yang salah, yang apa, nanti mereka bisa memeriksanya Misalkan dihapis siswa, kita geser ke bawah Nah, disini nanti mereka akan bisa melihat ya Jawaban yang salah, yang mana, kemudian jawaban yang betul, yang bagaimana Nanti mereka akan bisa melihat disini Kemudian di monitor dulu, ketika permainan sudah selesai Maka kita juga bisa mengecek permainan Dan secara kita klik dulu timernya disini Kita klik hide Kita juga bisa melihat hasil dari permainan ini Caranya, kita klik di pojok tanah bagian bawah View Result Nah, sobat belajar Disini akan tampil ya, podiumnya Siapa yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 Selain itu, kita juga bisa melihat hasilnya lebih rinci lagi Di bagian ini View Result Tabel kita klik Kemudian disini kita centang Player Name disini Agar muncul nama-namanya Nah, misalkan nanti ada berapa siswa yang mengerjakan Nanti juga akan muncul ya disini Disini akan muncul nama Mendapatkan scroll berapa Kemudian Menghabiskan waktu berapa menit Disini akan muncul semuanya Kemudian Kita juga bisa mendownloadnya Berupa file Excel juga Dengan cara kita klik sebelah sini Download report ini Kemudian kita coba buka ya Di sebelah sini Nah, seperti ini ya Sobat belajar hasilnya Disini ada rangkumannya Kemudian di sebelah sini Juga ada Pembahasan Tiap-tiap soalnya Nah, ini Nah, sebat belajar Jadi itulah Media pembelajaran interaktif Berbasis game Atau pembelajaran Yang tentu akan bisa membuat siswa lebih tertarik Dengan pembelajaran yang kita sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dima kasih selamat menikmati